Dugaan aksi perpeloncoan terjadi saat berlangsungnya masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Negeri 1 Gunungguru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dugaan aksi perpeloncoan dilakukan di pesawahan yang berada di wilayah Kecamatan Gunungguru, Kabupaten Sukabumi, Kamis, 20 Juli 2023. Dari video yang beredar, terdapat puluhan siswa baru disuruh mencebur ke sawah lalu berjalan di atas tanah lumpur. Bahkan dari video yang beredar lainnya, akibat dari perpeloncoan tersebut, sejumlah siswa baru mengalami pingsan, sehingga harus dievakusi ke rumah warga. Setelahannya, siswa baru pun dibariskan oleh seniornya dengan cara dibentak layaknya seperti pendidikan satuan TNI. Saat dikonfirmasi Kepala Sekolah SMKN 1 Gunungguru, Aisumarni mengungkapkan adanya dugaan perpeloncoan tersebut di luar dari yang diagendakan. Agenda sebenarnya merupakan kegiatan lintas alam dengan tujuan tadabur alam, mengenal lingkungan alam sekitar sekolah dengan cara menanam pohon-pohon. Dugaan adanya perpeloncoan siswa baru disuruh turun ke sawah dan berjalan di atas lumpur petakan sawah hingga terjadinya dugaan kekerasan verbal dengan cara membentak siswa baru berada di pos tiga. Bahkan pada saat berlangsungnya kegiatan, pihak sekolah mengklaim terdapat beberapa guru yang mengawasinya. Terkait dengan adanya siswa baru yang pingsan saat perpeloncoan, pihaknya mengaku sudah menangani Naya dan sudah kembali sehat. Upaya mengantipasi kejadian berulang, pihaknya kata si Marni, sudah memanggil kawan-kawan di pos tersebut agar hal ini tidak terjadi kembali. Di gunung itu, di Jawan, kemudian kita bergerak terus kita membentuk lima pos dengan niat kita membahagiakan anak dengan game-game di setiap pos. Itu yang kami rencanakan dari awal. Kemudian pada pos tiga ternyata ada kawan-kawan yang burusnya, sehingga terjadi miskomunikasi dan anak-anak itu diminta untuk masuk turun ke sawah. Padahal itu diluar dari rencanakan awal kami. Dan kami sudah mengingatkan, sudah memanggil kawan-kawan yang di pos itu agar hal ini tidak terjadi kembali. Karena kami tidak meminta seperti itu. Nah, Bu, kalau mengenai anak-anak yang pingsan itu bukan karena kecapean atau bagaimana kondisi itu? Yang sebetulnya bukan, Pak. Yang kecapean itu sebetulnya ada dua, tapi sudah kami obati dan tidak jadi masalah. Tapi yang pingsan sampai dirawat ke rumah sakit itu yang tidak ikut kegiatan justru. Ini ada riwayat penyakit jantung. Dan kami sudah mengobatinya ke rumah sakit medika. Kegiatan medika, kawan-kawan disana menunggu sampai selesai, sampai pulang kembali ke rumah, sudah aman. Anaknya sudah sehat. Dan rencana ke depannya seperti apa, Bu, setelah kecolongan terjadi di pas tiga itu? Pertama, kami akan evaluasi. Setelah kegiatan yang kami lakukan, kami akan evaluasi, hal apa sih yang mengakibatkan ini terjadi. Setelah di evaluasi, kemudian kita akan mengadakan rencana tindak lanjut agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Karena jelas itu merugikan kami di bidang pendidikan. Mengapa? Niat kami itu mendidik ke arah-arah yang positif. Itu tidak akan terjadi lagi. Kita akan membuat program yang jelas untuk kawan-kawan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.